KBR PRIME, PODCAST FOR CURIOUS MIND What's Trending KBR Pagi, Jalan Pagi Radio, paling update Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat, saya Lea Baneza Obrolan kita hari ini, vaksin COVID-19 yang tak lagi gratis buat umum Sudah pada tau belum nih, kalau mulai 1 Januari 2024 atau Senin lalu Vaksinasi COVID-19 tidak lagi gratis untuk masyarakat umum Jadi sekarang pemerintah hanya menggratiskan vaksin COVID-19 bagi masyarakat lanjut usia Lansia dengan komorbit, dewasa dengan komorbit, serta tenaga kesehatan di garda terdepan Selain itu, vaksin COVID-19 gratis juga diperuntukkan bagi ibu hamil, remaja 12 tahun ke atas Dan kelompok usia lain yang mengalami gangguan sistem imun, kriteria sedang hingga berat Nah, Anda yang di luar golongan yang saya sebutkan tadi, bisa beli vaksin mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan Sementara untuk harganya tidak ditetapkan oleh pemerintah Ini disampaikan jurubicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi Artinya, soal harga jadi kebebasan nih di sejumlah fasilitas kesehatan Meski begitu, Menkes Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu sempat menyebut nih Kalau perkiraan harganya di angka 100 ribu rupiah Vaksin yang disediakan Vaskes harus mendapatkan nomor izin edar dari Bepom nih Dan pengadaannya melalui distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen Nah, soal pencatatan riwayat vaksin COVID-19 akan terimput nih di dalam sistem integrasi satu data Di aplikasi satu sehat Kasus COVID-19 memang kembali melonjak ya sejak Desember 2023 lalu Nah, 1 Januari 2024 kemarin, kasus terkonfirmasi menjadi 141 Dengan kasus sembuh 130 Sementara pada tanggal yang sama, ada dua kasus meninggal karena COVID-19 Dengan kasus aktif sebanyak 2.694 Soal vaksinasi COVID-19 yang tidak lagi gratis bagi masyarakat umum Bakal kita bahas bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda Saudara Pemerintah pencerahan Tolong, tolong Oh, sang pencipta nunjau disana Aku sudah tak sanggup Sepertinya ajalku sudah dekat Oh Isabella kekasihku Maaf, Kakanda melanggar janji Kakanda tidak bisa mempersuntingmu Wahai anak muda, nunjau disana Pertahanlah Kami, Kesatria Fomo Sapiens, datang menyelamatkanmu Oh, sang pencipta Akhirnya kau jawab doaku Isabella, Kakanda datang Haduh Udah, sini buruan Gak mau kan tenggelam dalam derasnya arus informasi Makanya dengerin Fomo Sapiens Jalan pintas yang gak bikin kamu ketinggalan berita Atau peristiwa di sekitar kamu Bersama saya Ian Hogan Dan saya Aika Hadir setiap Jumat Simak hanya di kbrprime.id Dan di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat Topik kita kali ini Vaksin COVID-19 yang tak lagi gratis buat umum Nah, saya sudah bersama News Editor KBR nih Wahyu Setiawan Halo, Wahyu Halo, Lea Wahyu, ngomongin soal vaksin nih Wahyu sendiri udah berapa kali divaksin? Terakhir kemarin sudah dosis keempat ya, Le Alias booster yang kedua Oke, sama berarti kita Berarti kan sudah dua kali booster nih ya Selain karena arjen mungkin nih alesannya Apakah mungkin karena statusnya yang kemarin tuh masih gratis gitu Jadi akhirnya yaudah deh vaksin aja gitu Iya, betul Salah satunya memang itu ya Mumbung masih gratis Tapi sebetulnya memang karena diajak istri sih Jadi di kantornya itu ada cara vaksin gratis untuk pegawai dan keluarga pegawai Jadi ya mumbung gratis dan kebetulan juga kasusnya masih agak naik Jadi yaudah vaksin aja lah untuk menambah imunitas gitu Wahyu, berarti kan itu kamu sudah booster kedua Nah kira-kira buat booster ketiganya nih selanjutnya kan kalau udah 6 bulan tuh udah imunnya sudah mulai turun gitu ya Nah gimana? Kalau bayar sendiri, kamu secara pribadi keberatan gak? Itu cara pribadi keberatan Karena apa ya Kalau saya kan beruntung bisa dapat dosis 4 atau booster yang kedua Tapi kita kan gak tau ya masyarakat di luar sana yang mungkin aksesnya agak terbatas Atau bahkan mungkin sama sekali jauh dari vaskes sehingga mereka belum bisa untuk vaksin gratis Dan sekarang udah mau gak digratiskan lagi ya Aku rasa ya kalau mau bayar nunggulah semua sampai vaksinnya rata, lengkap Kalau sampai yang dosis keempat ya dosis keempat semua atau yang kelima gitu Oke, tapi ada pandangan lain gak nih Wahyu soal itu? Ya, tadi kan menurut saya pribadi ya Tapi penolakan itu juga datang lah ya Dari kalangan parlemen Wakil Ketua Komisi Bindang Kesehatan di DPR Kurniasih Mufidayati menilai Kebijakan vaksin covid berbayar Yang dimulai 1 Januari 2024 Menurut dia belum tepat nih untuk diberlakukan Alasannya ya jumlah kasus yang melonjak Seperti yang kamu sebut tadi ya Kemudian menurut Kurniasih Kementerian Kesehatan sebenarnya apa ya Bisa menunda lah ya kebijakan vaksin berbayar Dia menduga masih banyak nih warga Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi covid Karena ya jumlah menurut kita banyak banget ya Wahyu, kita kan tahu gitu ya Yang namanya covid-19 itu ada virus penyebabnya Yang secara konstan terus berubah Dan terkadang memunculkan varian-varian baru Omikron jadi salah satu varian dominan secara global Untuk beberapa saat Dan WHO sebagai organisasi kesehatan dunia Kini tengah melacak sejumlah varian of interest Yang berkaitan dengan Omikron termasuk JN1 Di Indonesia sekarang ada 112 kasus covid varian JN1 Per 29 Desember 2023 Itu artinya nih Wahyu Masih arjen memberikan proteksi lewat vaksinasi covid-19 kan Wahyu Iya lhe, urgensi untuk mengejarkan vaksinasi pada saat seperti ini Juga didekankan oleh epidemiolog dari Universitas Gdivet Australia di Kibudiman Dan pemberian vaksin yang gratis itu menurut dia berpengaruh nih Buat meningkatkan cakupan penerimanya Karena kepentingan memberikan proteksi itulah Maka program vaksinasi ini harus diupayakan terus terjaga cakupannya Dalam konteks ini artinya pentingnya vaksinasi menjadi gratis Ya artinya tidak berbayar itu menjadi sangat berperan dalam meningkatkan cakupan Jadi kalau tadinya sudah malas, sudah merasa aman Kemudian ini harus bayar ya makin sulit kita meningkatkan cakupan vaksinasi Nah kalau itu terjadi Masyarakat tetap sangat sedikit yang mendapatkan vaksinasi Kita akan memiliki kekebalan komunal yang rendah Dan ini yang akan berpotensi meningkatkan potensi terjadinya gelombang Walaupun kecil tapi ini yang akan mengarah berdampak pada kelompok rawan Jadi kematian tetap ada Kemudian juga tentu keparahan selain potensi long covidnya Dan karena memang ya bicara bahwa ini covid ini yang terus Dengan lahirnya suvarian ini yang lompakan terus Bahkan tahun 2024 ini juga bisa berpotensi melahirkan satu suvarian yang makin efektif Menembus berikade imunisasi dari vaksinasi Sementara itu relawan koalisi warga untuk lapor covid-19 Leni Ekawati kepada KPR juga menyuarakan nih Kekhawatirannya soal dampak vaksin covid yang nggak lagi gratis Jadi vaksin berbayar kalau kata dia bisa bikin masyarakat makin enggak nilai melengkapi dosis vaksinasi Padahal capaian vaksinasi yang sekarang saja dinilainya masih cukup rendah nih Oke Harusnya sih ya kalau menurut dia dilakukan kajian dulu nih sebelum membuat kebijakan Di negara seperti Indonesia di mana sumber daya kesehatan masyarakatnya masih relatif terbatas Program vaksinasi berbayar dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi upaya vaksinasi yang didanai oleh pemerintah Jadi program-program ini dapat meningkatkan akses terhadap vaksin terutama bagi masyarakat yang mampu membelinya Sehingga beban negara atau beban sistem kesehatan masyarakat menjadi berkurang Namun yang menjadi kekhawatiran adalah ketika ada isu tentang kestaraan atau aksesibilitas Karena program berbayar ini mungkin tidak terjangkau oleh semua orang terutama dari golongan menengah ke bawah ya Yang berpotensi menyebabkan kesenjangan dalam akses layanan kesehatan Sehingga menurut saya penerapan vaksin berbayar ini perlu kajian yang mendalam Karena efektivitas program-program tersebut akan bergantung pada implementasi, keterjangkauan Dan bagaimana program-program tersebut melengkapi inisiatif kesehatan masyarakat yang sudah ada Kemudian isu lain adalah kalaupun berbayar itu juga perlu ada kajian Berapa harga yang tidak memberatkan masyarakat terutama yang golongan menengah Tapi bagaimana ya kalau pandemi kembali melanda? Perlu gak sih vaksinasi kembali digratiskan bagi seluruh masyarakat umum? Kita ulas usai jeda Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi Duit gue nih ilang, padahal udah dimasukin dompet, ada tuyul kali ya Huss, jangan asal loh ya Eh, bukannya tadi lu jajan kopi, ikut PO seblak sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor halus tuh, lu kudu disiplin keuangan makanya Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan Cocok banget buat anak muda kayak kita Nah, sama nih kayak dengan self reward Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id Oke deh, gue dengerin Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya Astaga Uang Bicara, menafigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime Balik lagi di What's Rending edisi khusus setiap Jumat Topik kita kali ini, vaksin COVID-19 yang tak lagi gratis buat umum Status pandemi COVID-19 sudah dicabut Presiden Joko Widodo sejak Juni lalu Keputusan itu sejalan pencabutan status Public Health Emergency of International Concern Untuk COVID-19 oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia Waktu itu, kata Jokowi, hasil serosurvey menunjukkan 99% masyarakat Indonesia memiliki antibody COVID-19 Serosurvey dilakukan untuk melihat jumlah populasi penduduk di Indonesia yang sudah memiliki antibody terhadap virus penyebab COVID-19 Nah Wahyu ini kan amit-amit gitu ya, kalau situasi buruk pandemi berulang gitu Meski gak ada satupun orang mungkin yang menginginkan itu terulang Perlu gak sih kira-kira vaksin ini kembali digratiskan bagi masyarakat umum? Iya le, kekhawatiranmu itu sempat kita tanyakan juga ya ke ahli pandemi di Kibu Diman Soal mungkinkah COVID kembali jadi Public Health Emergency of International Concern ya Gimana juga nih tanggung jawab negara kalau pandemi itu kembali terjadi? Dia bilang begini Bahwa potensi COVID menjadi kembali misalnya menjadi Public Health Emergency of International Concern Saya kira amat sangat kecil ya, sangat kecil Tentunya setiap penyakit ketika dia dimasuk dalam kategori itu Apalagi berskala globalnya ini benar-benar berdampak sangat serius ya Tentu kita juga harus mengikut meresponnya dengan penetapan skala nasional ya Dan tentu dengan kedaruratan kesehatan juga sehingga alokasinya ya anggaran untuk mendukung itu Menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakan sebagaimana di masa COVID-19 Tapi kalau bicara COVID-19 saat ini yang cenderung sudah bersifat endemik ini Ini status PIC itu amat sangat kecil termasuk di dalam negeri pun Kalaupun ada lonjakan ya itu bukan berarti menjadi pandemi lagi atau pandemi secara besar Tidak, tapi itulah ada konsekuensi dari satu penyakit berstatus epidemi ya Sorry, endemi yang akhirnya akan berpotensi terjadi KLB-KLB Nah ketika satu penyakit menjadi KLB Sebetulnya di sisi lain ada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan Yang tentunya harusnya gratis oleh pemerintah Sebagaimana misalnya ada KLB demam berdarah Ya itu harus jadi ada kehadiran negara ya Atau pemerintah dalam memberikan layanan Dalam bentuk apa ya, dalam bentuk menjamin semua layanan itu Yang namanya juga KLB ya Nah Wahyu kita kan ingat juga kalau imunitas itu tidak bertahan terus gitu Ada waktu penurunan dari imunnya itu sendiri Karena itu ada booster ke satu, kedua, dan seterusnya gitu Iya bener lah, setelah enam hingga sembilan bulan Antibody kita itu menurun ya atau declining ya Ini juga pernah disampaikan oleh ketua Satgas COVID-19 Dari pengurus besar ikatan dokter Indonesia Dokter Erlina Burhan Nah kata dia ketika levelnya itu sudah turun Ini harus dibooster untuk dibooster ulang nih proteksinya Jadi karena itulah Menteri Kesehatan Budi Gundadi Sadikin tak menampik ya Anggapan sejumlah pihak yang menyebut Kasus COVID ini naik setiap enam bulan sekali Duganya itu tadi ya Siklus kenaikan kasus enam bulanan ini berhubungan dengan imunitas tubuh masyarakat WHO kan juga menganjurkan ya Supaya vaksinasi COVID ini dilakukan setiap enam bulan sekali Oke terus Wahyu, kalau kemampuan dan kemauan dari masyarakatnya gimana nih Kalau mesti mengakses vaksin COVID-19 yang secara mandiri ini Kan gak bisa dipaksa juga gitu ya Betul sih ya, maka dari itu nih penting untuk ada dorongan dari sisi lain Untuk membangun kesadaran publik terkait vaksin Ini seperti disampaikan oleh Ketua Indonesian Technical Advisory Group On Immunization Itagi Sri Rejeki Hadinegoro Dalam mewawancara dengan KBR Jadi Itagi ini adalah Komite Penasehat Ahli untuk Imunisasi Nasional Ya mampulah, sekarang kan pakai vaksin dalam negeri Vaksin kan sudah ada dibuat Vifarma sudah buat Kemudian Erlangga juga sudah buat Tidak ada dua vaksin produk di dalam negeri Yang adanya terjangkau Dari dulu vaksin kan juga memang sudah dipaksa Makanya ya tetap ada dipsteri, tetap ada tetanus, tetap ada IVAS Tetap ada demam berdarah Karena mereka gak mau ambil vaksin Iya kan, itu yang kesadaran kita Ya makin kita makin pinter, makin terpendidikan Makin bisa mengerti keuntungan kelebihan vaksinasi Tentunya mereka saja sendiri untuk hadir gitu Untuk datang sendiri Jadi semua memang memerlukan satu pendidikannya Jadi ini memang pendidikan masyarakatnya Yang harus kita gali terus Kita memberikan sosialisasi Maksudnya supaya pasien itu sadar sendiri gitu Barang-barang ibu ibu juga udah punya sadar untuk anaknya dipaksin Iya kan Bapak sendiri ke dokter Datang untuk spesialisasi untuk minta dipaksin Itu kan kesadaran Tapi itu kan memang perlu waktu kayak gitu Gak segera semuanya Kemudian dia mengerti gitu Iya kan Ya memang Perlu satu sosialisasi Tapi sekali lagi bahwa vaksinasi itu kan udah puluhan tahun gitu Jadi daripada dia harus sakit Kalau dia sakit Dirawat Itu lebih mahal lagi Ya kan Belum tentu dia sakitnya ringan Tapi berat Yang masuk IC Sudah lah macam itu kan Menjadi pemikiran Kalau ini kan vaksin Harianya kan jauh Turut dibandingkan dengan Dia harus dirawat Itu tidak harus dipikirkan juga Banyak semua orang Apalagi penyakit-penyakit yang pernah terjadi ini Pendidikan bukan hanya untuk vaksin covid sebetulnya Semua vaksin yang dapat diberikan untuk menjaga penyakit yang berat Itu sejauhnya kita divaksin Karena di negara-negara maju mereka sudah lebih baik mentegah daripada memobati Tegah jauh lebih murah, lebih mudah, lebih enak Banyak yang harus sakit Jadi itu yang harus mengubah perilaku masyarakat Nah gimana nih pendapat kalian soal vaksin yang tidak lagi gratis bagi masyarakat umum seperti sebelumnya nih? Kamu bisa komentar soal ini? Silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu What Stranding hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise Demikian What Stranding edisi Jumat Saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit Sampai jumpa pekan depan Selamat menikmati